Di singgung keterlibatan ayah kandung loli, jawaban pengacara Nikita Mirzani dinilai bijak. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dia hanya menyebut kemungkinan ayah kandung loli sudah berkomunikasi dengan Nikita Mirzani namun tak mengetahui lebih jelasnya. Fahmi menegaskan lebih jelas jika dirinya hanya berhak menjelaskan tentang masalah hukum Nikita Mirzani dan bukan kehidupan pribadinya. Mungkin mereka komunikasinya dengan Nikita ya jadi saya tidak masuk ke hal-hal yang itu. Tugas saya sebagai pengacara Nikita adalah memberikan perlindungan hukum kepada Nikita. Lain-lain yang terkait dengan persoalan yang tidak ada kaitannya dengan ini saya tidak akan masuk. Kecuali Nikita bercerita sendiri kepada saya jelas Fahmi. Bahkan untuk kedua kalinya dia juga tak menjawab ketika ditanya tentang apakah ayah kandung loli kira-kira tahu soal permasalahan ini. Saya pengacarannya Nikita Mirzani terkait dengan persoalan hukum. Kalau anda tanya tidak baik dengan persoalan hukum, mohon maaf saya tidak menjawab tegasnya. Sikap tegas pengacarannya Nikita Mirzani yang tak mau ikut campur soal masalah pribadi kliennya ini, menuai pujian netizen. Dia dinilai tak seperti pengacara lain yang suka panjat sosial atau pansos dengan artis yang sedang bermasalah atau artis sebagai kliennya. Sukanya Pak Fahmi Bahmit ini gak suka ikut-ikut campur terlalu masuk kerana pribadi gitu, jadi gak asal asbun aja komentar netizen. Pantesan aja awet bener jadi lawyer Kak Niki, jos bener komentar netizen lain. Lawyer itu kayak gini bijak berbicara sesuai kapasitasnya, timpal netizen lain. Sungguh luar biasa dan bijaksana bapak pengacara ini, sanjung yang lain. Ini baru pengacara yang waras dan sangat profesional, tambah lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!